Terima kasih telah menonton! Kau bebek saja, sayang. Sudah kubilang mengikuti kontes Ponyville Paukur adalah ide yang berbahaya. Kau isi rasa saja di sini. Aku akan menyembuhkanmu dalam sekejap. Astaga, aku kehabisan penopang kaki. Kurasa kita harus mengunjungi dokter Fauna. Aku yakin dia akan ada di sini hari ini. Halo, apa ada Pony di dalam? Flottershy, senang sekali bisa melihatmu. Aku berharap bisa mengatakan hal yang sama, tapi pintunya macet. Jadi aku tak bisa melihatmu. Oh, ada yang terluka di kakinya. Mari kita perban agar dia bisa pulang. Aku mau merawatnya di sini, tapi seperti yang kau lihat, tempatku penuh dengan hewan. Aku rasa aku tidak sanggup menerima satu hewan lagi sekarang. Oh, astaga. Oh, astaga. Pony kecilku Pony kecilku Pony kecilku Aku mata persahabatan Pony kecilku Kini ku tahu sejak berteman Pertualangan Iyaan Keikhlasan Setia dan tabah Berbuat baik Purnya sahaja Majis membuat sempurna Pony kecilku Kasihan adalah sahabatku Pony kecilku Ternyata tempatmu ini penuh sekali ya Oh, tempat ini seperti kebun binatang Kalau dipikir memang biasanya begitu Tapi aku juga sanggup Sekarang, apakah kelinci kecil favoritku mau cemilan wortel? Tidak apa Aku rasa kambing itu sudah memakan semuanya Aku cuma tidak percaya semua binatang kecil malang ini terluka Sebenarnya apa yang terjadi? Aku bingung Setiap hari ada semakin banyak hewan di depan pintuku Sebagian besar hanya penyakit ringan Sayapnya sakit Hidung tersumbat Dan semacamnya Tapi masalahnya setelah mereka semua sembuh Aku sepertinya tidak bisa menyuruh mereka semua untuk pergi Oh, astaga Mereka memang merasa seperti berada di rumahnya sendiri Aku heran kenapa mereka memilih berkumpul di tempatku Itu sungguh tidak masuk akal Jangan bercanda, dokter Fauna Kau adalah dokter hewan terbaik di Equistria Setidaknya itu yang kukatakan pada semua poni Eh, kau bilang apa? Eh, tidak Apa menurutmu itu salahku? Aku minta maaf Aku tidak bermaksud untuk seperti itu Aku hanya tahu para hewan merasa aman dan senang di bawah perawatanmu Oh, biasanya aku tidak keberatan kalau ular ingin masuk atau rakun butuh istirahat Tapi sekarang tempat ini sangat penuh Aku sampai tidak punya ruang untuk merawat hewan yang terluka Itu adalah sebuah masalah besar Aku akan memperbaikinya untukmu Aku punya solusi sempurna yang akan membuat mereka senang dan memberimu lebih banyak ruang Dan kau bisa membuat bebek-bebekmu berbaris Lebih cepat kau melakukannya akan lebih baik Aku usahakan Aku ucapkan terima kasih karena kalian langsung datang saat ku panggil Dokter Fauna membutuhkan bantuanku dengan masalah yang serius Masalah persahabatan? Bukan Klinik hewannya itu mungkin sedikit Dibanjiri Hewan imut yang sedang butuh tempat yang aman untuk istirahat Dan mereka tidak punya tempat tinggal yang lain Oh, itu kasihan sekali Aku tahu Iya, dokter Fauna selalu merawat Winona saat dia sedang sakit Jadi aku sangat setuju sekali untuk membantunya Hah, iya Aku juga Itu berita bagus Karena itu artinya kalian juga akan membantuku dengan sesuatu yang spesial Sesuatu yang sudah menjadi impianku sejak lama Oh, bagus Impianmu membuat istana goyang berbentuk seperti pelaksasa Tidak, bukan seperti itu Oh, hanya aku saja Jadi, apa itu Fluttershy? Katakan Impianku adalah membangun suaka hewan sungguhan Suatu habitat indah di mana setiap hewan Entah mereka sakit atau takut atau bahkan hanya kesepian Bersayap atau berbulu Bersisik atau berlendir Semua hewan akan disambut dengan baik Suaka hewanku bisa jadi satu-satunya tempat di Equistria yang mereka sebut rumah Sampai mereka merasa siap untuk menghadapi dunia Wow, Fluttershy Aku tidak pernah mendengar kau bicara dengan penuh keyakinan Oh, itu sangat indah Itu sangat mengagumkan Terima kasih semuanya Kalian sudah sering mengajariku soal membangun kepercayaan diri selama ini Karena persahabatan kalian Akhirnya aku merasa mampu memwujudkan proyek impianku selama ini Tapi aku merasa tidak bisa membangunnya sendirian Maukah kalian membantuku? Terima kasih semuanya Aku senang menawarkan bantuanku untukmu Hmm, tapi kalau dipikir-pikir Aku tahu siapa yang akan lebih membantu daripada aku Dia temanku dari kompetisi kawanan domba Winona, Wrangler Dia ahli dalam kandang binatang Bagus sekali Oh, oh, oh Aku juga kenal seseorang Hardhead Pony alih konstruksi terbaik di Ponyville Dia bisa membangun apa saja yang kau inginkan Mendengar kalian menyebutkan para ahli ini Aku jadi ingat Aku juga punya kenalan poni yang sempurna Untuk membantu menangkap esensi dari visimu Untuk memberinya sentuhan gaya dan bakat Apakah itu kau, Rarity? Oh, bukan Bukan Maksudku itu adalah perancang interior perdana Kanterlot elite Bendy Grandiur Dia membantuku saat aku mempersiapkan buktikan terlotku Aku tahu dia akan senang bekerja denganmu Wow, semuanya Terima kasih Aku tidak sabar untuk bertemu mereka dan mendengar ide mereka Kita sedang memasuki proses membangun suaka paling indah di Equistria Terima kasih, Rupet Senang sekali kalian bisa bergamu denganku untuk membahas proyek suaka Ponyville Teman-temanku sudah cerita banyak hal baik tentang bakat kalian Ini proyek besar Jadi aku senang bisa bekerja sama dengan para poni yang berpengalaman seperti kalian Rarity punya selera sempurna Dalam hal desain dan teman Jadi aku tidak sabar mengerjakan ini denganmu kau tahu Aku juga begitu Yeehaa Aku tidak sabar ingin membantumu Nana dan para hewan itu Tentu saja Jadi Pinkie Pie bilang kau sudah membuat cetak birunya? Tidak juga Ini lebih seperti papan mimpi Itu jelas tidak terlihat seperti rumah sakit hewan Memang bukan rumah sakit hewan Ini adalah suaka Tempat yang aman Tapi tidak membatasi Yaman tapi alami Tempat di mana semua hewan bisa datang dan pergi sesuka mereka Jadi Jadi bisakah kalian membangunnya? Aku ingin suaka dengan area terbuka Tidak ada dinding Lebih seperti kandang yang menyatu dengan pepohonan Dengan gerbang di belakangnya Dengan begitu semua hewan bisa kembali ke hutan saat mereka merasa siap Keren Aku suka itu Kau tahu aku yang merancang rumah sakit Ponyville Aku bisa melakukan hal yang sama di sini Aku masih punya cetak birunya Meskipun akan butuh waktu menebang semua pohon ini Tapi aku tidak ingin menebang pohonnya Aku ingin memanfaatkannya Apa kau yakin? Apa yang kau bicarakan sungguh tidak tampak seperti bangunan yang kohesif Atau bangunan apapun yang aku tahu Tidak semua hewan hidup sama seperti poni Aku tahu ini tidak biasa Tapi itu karena kita mencoba melakukan hal yang belum pernah ada sebelumnya Dan aku sungguh percaya ini akan berhasil Baiklah kalau begitu Akanku coba lakukan sebisaku Lihat Flutter Sy Sesuai yang kau mau Bagus Aku tahu dia pikir dia tahu apa yang terbaik Tapi begitu dia melihat betapa jauh lebih baik hasilnya dengan rencana ini Dia akan berterima kasih pada kita Yang mana yang kau sukai untuk jendelanya? Oh, aku suka corak yang itu Aku tidak bermaksud kasar Tapi pasti ada kesalahan Karena kita tidak membutuhkan tirai di sana Kenapa tidak butuh? Semuanya akan terlihat alami di habitat hewan nanti Ini bukan dibuat untuk kuda poni Semuanya bernuansa coklat dan hijau Tapi itu sangat menjemukan kau tahu Menjemukan? Jadi kau bilang warna pohon yang indah itu menjemukan? Benar sekali Tampilan alami tidak populer sekarang Ini lebih baik Percayalah Aku menghargai masukanmu Tapi yang ku tahu Hewan akan paling bahagia dengan bantal coklat tanah dan aksen hijau daun Aku akan memeriksanya Terima kasih Ketika seorang klien punya sebuah visi Terkadang mereka membutuhkanku untuk menjauhkan mereka dari itu Apalagi kalau berwarna coklat tanah Dan di sana kami punya kandang domba yang standar Cukup untuk dua ekor Tergantung ukurannya Sebenarnya ada apa kawan? Aku mencari sesuatu yang tidak seperti kandang Lebih seperti pelukan hangat Mungkin kalau kita hilangkan bagian itu? Kalau begitu tidak akan jadi kandang Itu benar Ini tempat yang sempurna untuk sarang kecil Aku akan mengambil banyak ini dan apapun yang bisa digali oleh hewan Kau yakin tidak mau sesuatu yang lebih aman untuk mereka? Dia ada benarnya juga Kau tak ingin ada kelinci berkeliaran di gue yang salah kan? Tidak Tidak ada kandang Aku ingin memberikan hewan kebebasan untuk datang dan pergi Itu satu-satunya cara agar mereka merasa nyaman? Ya Dia bosnya Hei Bagaimana menurutmu Fluttershy? Sudah aku bilang kami akan cepat Sudah hampir selesai dengan bangunannya Warnanya baru saja muncul Kau tahu? Cukup luas di dalam Sungguh dan sangat aman Jangan biarkan kami menunggu Fluttershy Kau menyukainya Atau kau menyukainya Aku 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 tidak menyukainya Ini tidak akan berhasil sama sekali Jerapa tidak bisa masuk lewat pintu ini Dengan tirai ini menghalangi cahaya Bagaimana buru akan bernyanyi di bawah sinar matahari Dan ini kebalikan dari pelukan yang hangat Aku tahu kalian sudah bekerja keras Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun yang ku minta Itu tidak benar Kami memakai pohonnya seperti yang kau minta Dan kain goden itu organik Itu mempunyai serat yang alami Dan aku menambahkan bantal di dalam kandang Itu harus jadi anggap sebagai pelukan Aku mungkin tidak tahu banyak tentang konstruksi Atau desain interior Atau kandang Tapi aku ahli dalam satu hal Peduli pada hewan Dan apa yang dibutuhkan hewan adalah suaka Bukan seperti ini Mungkin visimu tidak semuanya bisa diterapkan Kau tahu? Visiku bukan masalah di sini Aku sudah katakan dengan jelas apa yang ku inginkan Tapi tidak ada yang mendengarkan aku Jadi walaupun aku hargai usaha kalian Aku tidak butuh lagi bantuan kalian Halo Hewan-hewan sangat bersemangat untuk melihat suakanya Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi Boleh kami melihatnya ke dalam? Sebenarnya tempatnya belum siap Tidak! Oh, aku minta maaflah, Tersai. Tidak, akulah yang seharusnya minta maaf. Ini sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Tidurlah, teman kecil. Semua akan baik-baik saja, aku janji. Dan sekarang, setiap tikus harus menunggu gilirannya. Aku minta maaf. Aku pikir aku bisa menyiapkan suaka yang indah untuk kalian tinggali sekarang. Tapi aku menaruh kepercayaan pada poni yang salah. Tidak apa, Fluttershy. Aku tahu kau sudah melakukan yang terbaik. Tapi kita bisa memakai tempat ini. Ini akan sedikit sesak. Tapi dengan bantuanmu, kita bisa membantu mereka segera pulih seperti semula. Bahkan tanpa suaka. Tidak. Aku tidak akan menyerah. Hewan-hewan ini membutuhkanku dan aku akan segera menyelesaikan semuanya. Kalau sobat kecil ini bisa merangkak jauh-jauh ke sini dari Ekostria Barat, aku bisa mencari cara untuk membangun tempat istirahat yang nyaman. Semuanya tidur lagi ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Seperti yang kalian tahu, membangun suaka tidak berjalan sesuai rencana. Aku tahu, kan? Siapa duga Hearthead tidak mau membangun yang kau inginkan? Aku tidak akan pernah mengundang Denny untuk membantu kalau aku tahu dia akan bertindak seperti itu. Dan Frangler juga membuatku tampak bodoh. Maafkan aku, Fluttershy. Tidak apa-apa. Kalian semua hanya berusaha membantuku. Tapi aku tahu membiarkan para ahli itu pergi adalah keputusan yang tepat. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Mencobanya lagi. Aku akan membangun kembali suaka hewannya. Dan kali ini dengan caraku. Ya, selalu harus. Bagaimana kalau membangun jalur terbang yang luar biasa untuk burung di sana? Dan kue wortel ditaruh di sini. Uh, gua perpustakaan. Tolong kalian semua diam. Aku hargai pemikiran kalian. Tapi aku ingin kalian juga menghargai pemikiranku. Poni lain mungkin saja ahli di bidangnya. Tapi hewan itu bidang keahlianku. Dan kalau aku bilang ini yang aku mau, maka inilah yang harus terjadi. Tentu saja untuk para hewan. Wow, kami harus memanggilmu Flutter Galak sekarang. Ya, aku setuju. Untuk memulai semuanya kembali, aku meminta bantuan dari seorang teman lama. Dia akan segera datang ke sini. Aku pikir kau tidak memanggil ahli lagi. Ini salah satu ahli yang ku tahu bisa ku percaya untuk mengutamakan hewan. Ditambah lagi dia itu paling ahli dalam hal membangun. Ku dengar ada poni yang butuh bantuan membangun tempat untuk hewan. Big Daddy Mekong! Kami pernah bertemu dulu saat petanya memanggilku dan Fluttershy ke gunung berasap. Dan dia tahu sangat ahli dalam hal-hal yang berhubungan dengan bangunan dan merawat hewan. Ya ampun, jangan cuma diam saja membicarakan soal itu. Ayo kita bangun suaka kita! Ya ampun! Ya ampun! Da lii Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Fluttershy. Ini luar biasa. Sekarang kau tentunya punya banyak ruang di klinikmu, karena setelah mengobati mereka, mereka akan memulihkan dirinya di sini. Tentu saja dengan bantuanku. Tidak apa-apa, Lola. Kita semua bergerak dalam langkah kita sendiri. Terkadang, yang perlu kita lakukan hanyalah percaya pada mimpi kita. Dan ketika akhirnya tujuan kita tercapai, kita akan tahu itu sepada dengan usaha untuk mencapainya. Karena pemandangannya akan jauh lebih baik dari yang kau bayangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.